selamat sore hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberi makan kelinci atau apa saja yang perlu kita lakukan untuk memberikan makan jadi makan kelinci itu ada minimal 2 pilihan yang pertama adalah kita beli pakan jadi ini pakan jadi yang memang khusus untuk pakan kelinci tinggal beli saja saya tidak tahu harganya berapa mungkin sekitar 10 ribu per kilo ini keuntungannya kalau kita kasih pakan ini itu tidak perlu ngarit tidak perlu repot cari rumput ya tidak perlu repot cari rumput seperti ini itu keuntungannya kemudian kandangnya juga relatif bersih karena tidak ada kotoran ini kotoran lain selain ini tidak ada kotoran rumput tetapi kalau kita kasih pakan ini otomatis keluar modal artinya kalau sehari 10 ribu kali 10 hari 100 ribu kali sebulan ya 300 ribu artinya masih butuh biaya untuk pakan tapi tidak perlu repot ngarit ya tinggal beli saja itu yang pertama yang kedua kita ngarit ini pakan rumput ya pakan rumput ini lihat ini rumput biasa nah rumput apa saja rumput apa saja nanti kalau Anda pelihara akan tahu dengan sendirinya jadi silakan perhatikan mana rumput yang kelinci mau mana yang tidak mau maka dengan kebiasaan kita akan tahu oh ini mau oh ini tidak mau nah semacam ini yang kelihatan kandangnya saya buat lebar itu fungsinya adalah mudah membersihkannya kalau sepanyak ini ini sisa kemarin yang tidak dimakan karena memang saya gelontor kasih makan banyak karena masih baru beberapa hari ini cara membersihkannya mudah tapi kalau kandangnya kecil segini itu kan susah untuk membersihkannya lihat bersih semua tidak ada kotoran karena kalau sampai kotor itu penyakit dari kena gudik ini lihat coba perhatikan sangat mudah untuk membersihkan kandang kalau ini lebar sangat mudah untuk membersihkan kandang dan tidak ada kotoran yang menempel disini mengapa? karena ini lebar tetapi kalau kecil cuma begini ya susah kita untuk membersihkannya repot begitu ya itu atas juga begitu bersih semuanya bersih kelinci itu pada prinsipnya binatang malam perhatikan video berikut ini ya tadi malam saya videokan nanti lihat bagaimana mereka makan dan aktivitas di malam hari dia masih aktif nah besok kalau siang dia tidur itu ya lihat jadi kalau malam aktif seperti ini saya kasih makan gelandir batang batang apa itu batang ketela rambat lihat suka kan dia tuh ini yang paling suka ini gelandir ya ini sangat suka dia lalu rumput-rumputan rumput yang halus bukan rumput yang kasar jagung daun jagung ngalang-ngalang padi itu dia gak mau tidak boleh terlalu keras harus rumput yang lembut ada yang mengatakan harus layu dulu dilayukan supaya agak kering ya sebetulnya relatif ini tergantung kebiasaan kalau dia biasa dikasih makan yang masih segar tidak masalah kalau dikasih yang agak layu juga tidak masalah itu tergantung dari kebiasaan dia makan bahkan kelinca saya dulu itu habis hujan gitu hujan ngaret kemudian hanya saya tiriskan kondisi rumput masih basah saya kasihkan makan tidak masalah mengapa? karena dia sudah biasa jadi sangat tergantung dari kebiasaan saja mana rumput yang suka dan mana yang tidak nanti kalau kita pelihara kelinci akan tahu dengan sendirinya mana yang suka mana yang tidak nah yang suka kita pilih yang tidak saya tidak diambil hanya itu sebetulnya jadi kalau ditanya rumput mana yang suka ya susah karena jenis rumput macam-macam namanya juga belum tentu sama saya nyebut ini apa anda nyebut ini apa belum tentu sama tapi kalau daun ubi rambat itu jelas oke nah keuntungan keuntungan kalau kita masih kasih makan rumput semacam ini pertama kita tidak beli tidak butuh modal lagi tidak perlu keluar uang karena kita ambil lalu kesediaan juga banyak kita ambil di sekitar dimana-mana banyak rumput dan sebetulnya tidak tidak butuh banyak kelinci itu hanya satu genggam hanya segini semalam itu cuma segini cukup nah kira-kira cuma segini satu malam satu induk kelinci itu cukup ya untuk teman sendiri tambahilah tambah sedikit nah kira-kira cuma segini satu ikan kelinci jadi tidak terlalu banyak tadi malam sisa banyak karena saya kasih banyak supaya dia memilih oke jadi keuntungannya kalau kita kasih makan rumput itu tidak perlu beli sedia dimana-mana ada hanya masalahnya memang butuh waktu dan tenaga untuk setiap hari mencari rumput kelemahan kita punya binatang kan itu harus selalu bekerja untuk kasih memberi makan ini kambing sapi juga tapi kalau kita kasih makan yang rumput alami pertama jelas sesuai dengan habitat dia pemakan rumput maka secara kesehatan secara kesehatan apa kecukupan gisi ya jelas bukan buatan tetapi alami mungkin soal kalau dipotong daging kelinci berdaging juga sama samalah seperti ayam kampung dengan ayam lehor yang dikasih makan buatan semacam ini kira-kira enak mana ayam kampung atau ayam lehor pasti enak kampung mengapa karena makanannya alami nah kelinci juga sama kalau dikasih ini rasanya mungkin akan beda dengan yang dikasih alami seperti ayam kampung dengan ayam potong pedaging oke nah ada alternatif yang ketiga itu adalah pakan buatan atau kombinasi oke jadi pakan yang ketiga itu sifatnya suplemen tambahan biasanya diberikan pada siang hari jadi kayak snack lah begitu ya yang pokok itu malam siang tidak perlu dikasih makan rumput tetapi malam yang banyak dikasih suplemen ini kalau anda punya nasi sisa ditambah dengan pur atau dedak dedak juga bisa caranya semacam ini jangan terlalu lembek kalau lembek ditambah sedikit ya akas akas itu apa ya pokoknya jangan lembek ya jangan lembek nanti untuk tambahan saja sedikit ini sudah cukup kelinci itu makanya tidak banyak ya semacam ini untuk ngirit pakan ini nah kira-kira semacam ini ya dikasih kalau tidak punya pelet itu bisa dengan dedak atau wortel juga bisa atau ampas tahu juga bisa atau ampas apa ketela diparut di itu juga bisa oke yang penting gini ya gak jemek tapi akas seperti ini oke lalu kita kasihkan ini hanya untuk tambahan saja kalau siang hari kalau sempat kalau gak sempat ya gak apa-apa gak masalah kadang-kadang dia mau kadang-kadang dia tidak kalau udah kenyang dia gak mau kita lihat ya kalau kita masukkan ini tidak perlu dikasih air karena sudah ada kandungan airnya jadi tidak perlu dikasih minum air ini sudah basah tuh lihat makan lihat makan dia kenyang gitu tuh dia makan ya tuh dia suka makan itu sifatnya hanya tambahan suplemen saja sedikit itu dia nanti gak akan habis cuma sedikit aja segenggam itu sudah cukup untuk banyak kelinci oke gitu gitu nah itu untuk siang kalau malam hari ini cukup jadi cuman segini ini untuk empat kelinci sisa sisa sekali ini tadi kan tadi malam itu juga cuman segini sisa banyak itu masih sisa segini segini kan masih banyak ini oke itu cara makan ya jadi kalau hanya ini mungkin bisa sehari berapa kilo dia makan kalau hanya murni ini gitu kalau cuma dikasih rumput saja juga bisa tidak perlu dengan gini hanya memang perlu ngarit oke ya ini hanya untuk tambahan kalau makannya hanya pelet itu harus dikasih minum nah dikasih minum seperti ini ada alatnya ini sedang saya latih untuk makan untuk makan rumput jadi kalau dia makannya pelet dia harus minum karena kan pelet itu kering kalau kalau rumput itu sudah ada unsur airnya jadi tidak perlu dikasih minum yang tiga itu tidak pernah saya kasih minum karena dia makan rumput sudah bagus ini belum dia masih selalu pengen makan apa makan pelet karena sejak bayi mereka itu semuanya dikasih makan pelet saya merekomendasikan untuk pelihara kelinci dengan pakan alamiah bukan beli jadi caranya adalah kita menanam ketela rambat untuk pakan kelinci nah caranya seperti ini kalau anda punya seperti ini maka tidak pusing untuk ngarit ini kita manfaatkan tai kelinci lihat ya ini kita bersihkan ya yang bagus memang tiap hari atau dua hari sekali dibersihkan nah seperti ini oke bersih kandangnya tidak bau yang bawah juga sama kita tangga gini ambil ini sebetulnya mau saya pasang talang ini tapi belum sempat nanti akan saya tas ini nah ini dipotong begini terus sana gampang tapi waktunya belum ada tapi akan saya pasang begini tai kelincinya ini kita manfaatkan untuk rabu oke ya sini sini kita lihat ini diambil ini sudah ada tuas kita ambil sedikit begini ya lihat ya sudah ini untuk pakan untuk pakan kelinci ya untuk pakan kelinci kemudian caranya gini taruh intil kelinci ya rabuk kelinci atau kalau rumputnya dibawang juga enggak masalah ditimbun harus ditimbun karena kalau enggak ditimbun kena hujan nanti dia bau bau apa itu bau tai kelinci dia enggak mau setelah itu kita tanami lagi kita tanami kira-kira subur tidak dia pasti subur ya kita tanami lagi tanami begini besok diambil untuk pakan dah selesai nah kita ambil lagi coba yang sini ini untuk rambut rambut kita tutup 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 tanami lagi nanti satu bulan dua bulan dia akan tumbuh subur bisa untuk pakan itu dah selesai nah kalau ini segini kita tanami semua maka kita tidak repot untuk mencari pakan kelinci ditutup harus ditutup kalau tidak nanti apa kena air hujan nyiprat apa ya apa itu apa nyiprat itu terus kalau kena air hujan kalau tidak ditutup taik kelinci akan nempel di apa di pohon ini lalu dia tidak mau karena amis karena ada kecipratan apa itu kecipratan bekas tayinya itu pasti tidak mau maka ditutup di bawah supaya nanti kalau nyiprat begini tanahnya yang oke begitu ya kalau kita punya lahan yang agak yang agak luas maka sebetulnya sangat mudah untuk ternak kelinci dan kita tidak perlu berpikir mencari rumput susah-susah seperti kambing atau sapi karena kelinci itu makanya cuma sedikit dan maka saya semangat untuk pelihara kelinci sebenarnya karena ada faktor ini daunnya bisa dimakan daunnya bisa dimakan yang kecil-kecil seperti ini bisa dikasihkan kelinci yang besar-besar kita bisa digoreng bisa direbus bisa untuk ngopi begitu teman-teman silahkan mencoba saya akan terus mem apa mentutorelkan memberi apa tata cara untuk merawat kelinci baru sedikit tadi mencari kelinci jenis yang lain belum menemukan tetapi akan saya mencoba untuk mencari bibit lagi yang lain terima kasih jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati